Intro Halo semua, apa kabar? Ketemu lagi di Kreatif Talk Saya masih di sini, masih syuting di rumah Dan ini menjadi kenormalan baru Kalau biasanya sebelum pandemi, Kreatif Talk selalu mengundang tamu-tamu Yang datang ke studio BOE dan kita bisa ngobrol Mengupas berbagai macam kisah behind the scenes dari karya-karya kreatif mereka Kali ini saya masih tetap harus di rumah dan agak susah mendatangkan tamu Karena ya karena suasana lagi pandemi dan corona Dan dalam kondisi seperti ini, saya kayak seperti sekarang ini Saya harus berbicara depan kamera, berbicara sendiri, kemudian pasang lampu sendiri Ini menjadi sebuah kenormalan baru dalam dunia kreatifitas broadcast Dunia kreatifitas digital Jadi orang-orang sekarang sudah pindah ke webinar Mungkin Anda juga melakukan itu kan Ada yang ke webinar, ada yang sekarang Zoom gitu ya Kemudian ada kelas online ya Macem-macem lah, ada juga master class dan sebagainya Ini ada hal yang menarik Yaitu sebuah grup dari Berkeley, dari Kota Boston Ada sebuah kelompok yang menamakan dirinya adalah Kelompok anak-anak muda Dari Berkeley ke College of Music Mereka ini adalah mahasiswa-mahasiswa Indonesia Maupun alumni yang sudah bersekolah dan sedang bersekolah di kampus Berkeley College of Music Kampus ini terkenal sekali karena banyak sekali musisi-musisi handal Indonesia Dulusan dari kota ini, dari kampus ini Dan mereka dalam kondisi corona ini Walaupun terpisah satu sama lain tetap harus berkreatifitas dan menciptakan karya musik bersama Anda mau tahu? Ini dulu ceritanya Kita dengerin dulu ceritanya ya Beragam lagu Indonesia, pop dan daerah menjadi bagian konser untuk Indonesia Ditampilkan mahasiswa-mahasiswi Berkeley College of Music di Boston secara virtual Dengan tujuan menggalang dana bagi korban COVID-19 di Indonesia Konser berisikan sembilan lagu berdurasi hampir satu jam ini Dirilis tanggal 4 Juli lalu di akun YouTuber Mias Massachusetts Serta sejumlah akun media sosial lainnya Basically ini merupakan konser virtual yang pre-recorded Jadi kita akan siapin semua bahan dan semua rekamannya terlebih dahulu Baru habis itu di-compile dan nanti tinggal di-streaming di platform streamingnya Konser ini tujuannya sih kita membawa lagu-lagu Indonesia Dari pop hingga lagu-lagu daerah juga yang kita aransemen ulang Untuk membantu dalam menggalang dana untuk gerakan bagi asai ya Dari Food Bank of Indonesia agar bisa memberi pangan kepada warga-warga Indonesia yang kena dampak COVID-19 gitu Kolaborasi sekitar 30 musisi Berkeley College of Music ini juga melibatkan artis-artis terkenal dari Indonesia Antara lain Monita Tahalea, Tompi, dan Rama Widi Bagi para musisi muda Berkeley College of Music, ini merupakan kesempatan langka dan pengalaman sangat berharga Mereka pas kita reach out mereka positif banget Emang artis-artis ini kebetulan terkenal sebagai orang-orang yang suka ikut-ikut acara-acara kayak gini Yang konser galang dana Jadi mereka positif banget responsnya Langsung on board, mau ikut, very excited Jadi kita juga seneng gitu kerja galang mereka Hingga kini konser untuk Indonesia telah disaksikan puluhan ribu secara daring Di sejumlah kanal YouTube dan media sosial lainnya Para penonton masih berkesempatan untuk menyalurkan donasi bagi korban COVID-19 di Indonesia Hingga tanggal 25 Juli 2020 Dari Massachusetts dan Washington DC, Tim VOA Nah pemirsa, kalau tadi Anda sudah melihat beritanya Saya ingin ajak Anda untuk mengupas lebih dalam tentang Berkeley College of Music Yang menciptakan konser untuk Indonesia ini dalam satu episode di program Creative Talk ini Jadi setiap segmen kita akan bongkar, kita akan bahas, dan kita akan melihat bagaimana proses pembuatan lagu-lagu dan karya mereka ini Yang sekarang ini sudah cukup populer di laman YouTube Anda bisa nonton juga di laman YouTube ya Dan mereka melakukan ini adalah untuk mencari donasi yang disumbangkan untuk Indonesia Pemirsa, kita ikuti dulu lagu Ampar-Ampar Pisang yang dinyanyikan oleh dan dimainkan oleh kelompok Berkeley College of Music Terima kasih telah menonton! 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 sebuah pertunjukan konser-konser dilakukan oleh para musisi ataupun para penyanyi yang dilakukan secara live apakah lewat YouTube ataupun ada live di Instagram mereka kemudian bernyanyi dan mencari donasi untuk disumpangkan kepada mereka yang memerlukan ataupun juga para musisi itu seperti ngamen ya, mereka tampil sendiri, mempunyai ruang sendiri karena tidak bisa pergi keluar, tidak bisa konser di luar, tetap mereka bisa melakukannya dengan konser online dan ini sama seperti yang dilakukan oleh teman-teman dari Berkeley College of Music ini nah, tapi apa yang membedakan sih, apa yang membedakan kelompok dari Boston ini berbeda dengan kelompok ataupun musisi-musisi Indonesia yang juga tampil melalui media online kalau mau tahu ceritanya, kita coba kupas mereka dan saya akan ajak Anda untuk mendengarkan bagaimana cerita dari para musisi, musik director kemudian juga bagaimana penyanyinya, musisi dan produsernya akan bercerita tentang bagaimana proses dari produksi konser untuk Indonesia ini dia tujuan yang ingin kami capai dalam konser ini adalah kami berharap lewat musik kami, kami bisa menginspirasi orang lain untuk berdonasi dan membantu warga-warga Indonesia yang terkena dampak COVID yang membedakan konser kami dengan konser yang lain adalah di konser ini kita banyak mengaransemen lagu-lagu tradisional dan di samping itu, kita juga menggunakan banyak elemen musik-musik populer saat ini dan mencampurkannya dengan tradisi yang kita punya dari Indonesia lagu-lagu di konser ini tidak dapat dikategorikan ke genre yang spesifik karena lagu-lagu tersebut diaransemen oleh tujuh orang yang berbeda dan setiap orang memiliki background musik yang berbeda dan inspirasi dari berbagai macam musik lagu ini saya ciptakan dengan mengambil inspirasi dari lagu pengawan solo oleh Gesang lagu ini sebenarnya sudah saya ciptakan di tahun 2019 untuk sebuah kelas di Berkeley bernama Berkeley Mixed World Ensemble di mana kami memainkan lagu-lagu dan musik-musik tradisional dari berbagai penjuru dunia termasuk dari Indonesia dari situ, kawan-kawan Berkeley Indo tertarik untuk memakai lagu ini di dalam konser untuk Indonesia dan tentunya saya sudah mengubah kembali dan merevisi lagu ini sehingga cocok untuk ditampilkan di konser ada kerjasama yang sangat erat di antara arrangers ini jadi untuk semua konser kami di Berkeley Indo kami selalu mengadakan yang namanya arrangers meeting secara rutin jadi setiap lagu itu bukanlah lagu-lagu yang terpisah kita melainkan menjadi satu kesatuan dalam konser untuk Indonesia para musisi mengupload file-file mereka dalam bentuk WAV ke Google Drive Folder dari situ saya akan download Google Drive Foldernya lalu mensync kronisasi track-track tersebut di dalam digital audio weekstation saya nah jumlah tracknya itu benar-benar tergantung dengan lagunya ada beberapa lagu yang memakai string ensemble nah itu jelas membuat track countnya jadi lebih banyak ada juga lagu yang hanya full band tanpa string ensemble itu lebih sedikit ada juga beberapa lagu yang memakai layering jadi ada dua saxophone yang direkam dua kali instead of one itu menambah jumlah track count untuk audionya jadi in general kita melihat sekitar 20-ish tracks untuk audio terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah 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 menonton